Jajaran Polres Lampung Utara menggelar ekspos operasi cempaka Krakatau 2021 yang sudah berjalan selama 14 hari. Polisi berhasil mengungkap 50 kasus kejahatan dengan total 52 orang tersangka. Para tersangka yang berhasil ditangkap yaitu pelaku permanisme, curat, curas, curanmor, pelaku perjudian, prostitusi, dan narkoba. Polisi juga mengamankan bermacam barang bukti. Berupa 8 unit sepeda motor, 1 pucuk senpi, 14 senjata tajam, 45 botol miras, dan 89 liter tuak. Kemudian narkoba jenis sabu, handphone, kartu remi, uang tunai, dan berbagai barang bukti lainnya yang didapat dari hasil kerjasama Polres dan 10 polsek jajaran. Ke Polres Lampung Utara, AKBP Bambang Yuda Martono mengatakan operasi cempaka Krakatau digelar sejak 15 Februari hingga 28 Februari. Operasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Lampung Utara. Menurutnya, keberhasilan dari operasi cempaka juga berkat peran serta dari masyarakat dalam memberikan informasi kepada polisi. Kapolres tetap mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersinergi dan mau membantu kepolisian dengan banyak memberikan informasi tentang kejahatan yang ada di lingkungannya. Hasil mengungkap kasus banyak 50 kasus dan pelaku berjumlah 52 orang. Dengan perincian sebagai berikut, Yang pertama, remanisme jumlah kasus 2, jumlah pelaku 2. Yang kedua, surat jumlah kasus 1, jumlah pelaku 1. Tiga, surat jumlah kasus 8, jumlah pelaku 10. Empat, surat semor jumlah kasus 1, jumlah pelaku 1. Jadi, total jumlah kasus adalah 50 dan jumlah pelaku 52. Dari Lampung Utara, Riki Purnama, Kupas TV melaporkan.